Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di ibejo channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video All new NMAX Connected version Yang warna hitam doff Tapi hitamnya berbeda Jadi ini bukan karena warnanya Karena Mas Bejo ada di mall ya Atau buat videonya itu di mall Tapi memang kalau dilihat Lebih jelas itu hitamnya Lebih pekat, lebih gelap Lebih keren, lebih garang Dan lebih luar biasa Ini membedakan antara warna yang hitam Yang connected version Dengan warna hitamnya Yang tipe standar atau yang ABS Ini adalah salah satu Tipe terbaru dari All new NMAX Yang akan hadir di akhir Tahun 2020 ini Atau di awal tahun 2021 Nanti Yang belum subscribe Monggo di subscribe Di ibejo channel Yang sudah subscribe Mas Bejo Ucapkan Maturnuun Terima kasih All new NMAX Tahun 2021 Ada versi terbaru Jadi kalau yang lama Itu hanya ada dua tipe Yaitu tipe yang standar Dan tipe yang ABS Kali ini Ada yang tipe Tengah-tengah Jadi kalau dari standar itu Lebih tinggi Atau lebih mahal Kalau dari ABS Itu lebih murah Jadi ini Tengah-tengahnya Yaitu tipe Connected version Yang kemarin Mas Bejo Buatin videonya Yang warna silver Kali ini Yang warna hitam Dan hitamnya Mas Bejo Kaget bro Bener-bener kaget Ini hitamnya Hitam doff Tapi Pekat banget gitu Kayak dia apa ya Kayak di Habis dicuci Dikasih Apa gitu Pokoknya pekat banget lah Pekat Gelap Hitam Atau apa Atau perasaannya Mas Bejo Tapi memang bener-bener pekat Warna velg Emasnya juga berbeda Agak-agak Warna Tembaga gitu Connected version Ini yang membedakan Daripada Tipe yang Standar Atau tipe Yang ABS Yaitu Kalau dari yang standar Ini sudah Menggunakan Y-Connect Sama kayak ABS Jadi Ini Tipe standar Yang sudah Mempunyai Y-Connect Terus sudah Menggunakan Smart Key System Tapi Pengeremannya Belum ABS Dan shock belakangnya Memang tabung Cuma gak bisa Disetel-setel Seperti yang ABS Secara lebih detail Mas Bejo akan jelaskan Motor ini Sudah menggunakan Blue Core Pastinya Teknologi Blue Core Dan VVA Menjaga mesin 155 Tetap efisien Bahan bakar Dan tenaga Serta torsi Maximum Di setiap putaran Mesin Pastinya Motor ini Sudah menggunakan Stop and Start System Yaitu Mengurangi Konsumsi Bahan bakar Yang tidak Perlu Pada saat Motor sedang Berhenti Yamaha Motorcycle Connect Ini yang utama Yaitu Y-Connect Ini yang Tidak ada Di tipe standar Dan sudah ada Di tipe ABS Jadi tengah-tengah Ini dilengkapi Ini penambahan Yang cukup-cukup Luar biasa Yaitu Teknologi Communication Control Unit Atau CCU Dan terkoneksi Dengan aplikasi Y-Connect Berbasis Bluetooth Fungsi utamanya Satu Notifikasi Telepon Email Dan pesan Last parking Location Rekomendasi Perawatan Konsumsi BBM Notifikasi Mall Fungsi Peringkat Jarak Tempuh Dan Ecoreading Serta Rev Dashboard Menggunakan Kales Atau Smart Key System Yang sama Dengan Yang ABS Jadi yang Standarnya Itu Tidak Ada Masih Pakai Sotter Kayak Biasa Kalau Yang Tipe Connected Version Ini Sama Kayak ABS Apalagi Hitamnya Hitam Yang Benar-benar Garang Dan Pekat Sistem Kunci Tanpa Anak Kunci Yaitu Keyless Fitur Ini Membuat Bergendara Semakin Praktis Karena Disematkan Fitur Immobilizer Dan Answer Bike System Untuk Memudahkan Pengendara Mencari Posisi Parkir Motor Electric Power Socket Yaitu Semakin Praktis Dengan Electric Power Socket Untuk Mengisi Daya Gadget Pengendara Handphone Dan Kabel Charger Tidak Termasuk Dalam Paket Pembelian Jadi Dibelih Terpisah Kalau ada Adapter Dan Kabel Kabel HB Terpisah Karena Kalau Dapat HB Juga Mas Rijal Agak Pusing Sudah Dilengkapi Juga Dengan SMG Smart Motor Generator Yaitu Membuat Suara Motor Lebih Halus Saat Dinyalakan Handlebar Switch Control Yaitu Memilih Tampilan Informasi Dan Setting Pada Speedometer Menjadi Lebih Mudah Dengan Tombol Pengatur Yang Berada Di Handle Sebelah Kiri Relax Riding Posisi Khas Dari NMAX Itu Sendiri Yaitu Posisi Berkendara Yang Nyaman Dengan Ruang Kaki Yang Luas Membuat Posisi Berkendara Lebih Relax Untuk Jarak Dekat Atau Jarak Jauh Sub Tank Suspension Atau Suspensinya Sudah Pakai Tabung Yang Belakang Untuk Mendukung Performa Berkendara Lebih Nyaman Dan Stabil Kalau Untuk Suspensinya Atau Sok Belakangnya Memang Tabung Tapi Sama Kayak Standar Tadi Tidak Bisa Disetting Setting Kayak Yang APS Itu Yang Membedakan Antara Yang Tipe Connected Version Ini Dengan Yang APS Jadi Sok Sama Kayak Yang Tipe Standar Maxi Seat Design Yaitu Jock Dengan Kontur Ganda Yang Membuat Pengendara Lebih Nyaman Dan Tampilan Motor Menjadi Lebih Berkelas Dan Berkualitas Tidak Lupa Yang Paling Utama Dan Paling Penting Yaitu Lid Dan Lampu Depan Dan Lampu Belakang Yang Desain Lampu Depan Dan Belakang Memarisi Max Seris DNA Serta Sudah Menggunakan LED Yang Memancarkan Cahaya Lebih Terang Lebih Hemat Energi Dan Tahan Lama Sudah Dilengkapi Juga Pastinya Yaitu Hazard Lampu Hazard Untuk Memberi Tanda Dalam Situasi Darurat Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Peraturan Berlalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 Multifunction Big Itu Lujets Apa ini Lujets Bagasi Bagasinya Luas Dengan Akses Yang Mudah Dan Fungsional Yang Dapat Menyimpan Helm Full Face Ukuran XL Serta Sudah Multifunction Full Digital Speedometer Pastinya Yaitu Full Speedometer Yang Modern Dan Informatif Bagi Pengendara Kini Dilengkapi Dengan Indikator Y-Connect Yaitu Yamaha Motorcycle Connect Yang Ada Aplikasinya Pesan Dan Telepon TCS VVA Dan Temperatur Mesin Hanya Tersedia Di Connected Dan ABS Version Jadi Tidak Tersedia Di Versi Standard Maxi Style Design Yaitu Konsep Desain Yang Mewarisi Max Series DNA Yang Memberikan Kesan Premium Khas Sekutik Eropa Dan Nyaman Bagi Para Penggunanya Maxi Signature Color Yang Mas Benjo Ungkapkan Dari Tadi Di Awal Video Yaitu Kombinasi Warna Hitam Dove Dan Sentuhan Warna Emas Memberikan Kesan Elegan Mewah Garang Simbol Dari Gaya Hitup Premium Hitam Lebih Pekat Emas Agak Agak Tembaga Dan Begitu Keren Sekali Kalau Untuk Di Jember Sendiri Karena Mas Bojo Tinggalnya Di Jember Mas Bojo Dari Ibojo Channel Asli Jember Tinggalnya Di Jember Jember Dan Kalian Pengen Beli Kalian Bisa Hubungi Mas Rizal Nomornya Seperti Di Layar Atau Kalau Kurang Ceras Di Deskripsi Video Di Bawah Harganya Untuk Yang Connected Version Yang Warna Hitam Seperti Yang Ada Nah Itu OTR Jember Kalau Dari Standar Itu Selisih Sekitar 1.300.000 Lebih Murah Yang Standar Kalau Yang Tipe ABS Itu 34.900.000 Jadi Selisihnya 2.500.000 Lebih Murah Daripada Yang ABS Jadi Sudah Gile Sudah Menggunakan Y-Connect Itu Bawahnya Tidak ada ABS Bagaimana Tentang Warna Hitam Yang Keren Dan Suasana Atau Vib Yang Berbeda Daripada Yang Lain Dengan Fitur-fiturnya Yang Berbeda Juga Apakah Kalian Menyukai Motor Ini Atau Yang Sudah Punya NMAX Yang Standar Pengen Ganti Yang Tipe Yang Connected Version Atau Yang Sudah Punya ABS Ya Sudah Aku Bersyukur Punya ABS Atau Yang Punya Motor Lain Ya Monggo Di Komen Di Kolom Komentar Kalian Di Bawah Mungkin Sampai Disini Dulu Video Santai Dari Mas Bejo Di Aib Bejo Channel Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Pastinya Karena Kesempurnaan Hanyalah Milik Allah Dan Manusia Tempat Salah Dan Lupa Sampai Ketemu Di Video Mas Bejo Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Aib J Channel Salam Aib J Channel Matur Lupa Terima kasih.